6 aplikasi perekam layar terbaik di iPhone sepanjang masa, gratis, no watermark Kalian kalau sedang mencari perekam layar, kalian nonton video ini aja udah cukup Kenapa guys? Karena aku menghabiskan waktu berhari-hari Saya untuk mendownload, install, mendownload, install seluruh perekam layar yang ada di aplikasi Di App Store Demi mencari apa yang terbaik Yang gak ada iklan, gratis, pokoknya membunuh semua perekam layar yang perbayar pelit Akhirnya saya menemukan 6 aplikasi ini Ini 5, yang satunya mana? Itu bawaan Bawaan dari iPhone, nanti saya bahas Makanya teman-teman tonton video ini sampai habis Oke, kita mulai Yang pertama, itu record it Oke, langsung aja kita buka ya Dia pakai bahasanya bahasa sepain Ya, kekurangannya dia masih ada iklan di bawah Tapi gak ganggu banget guys Dia bisa 60, bisa 60 fps 4 fps dan 1080 udah HD Oke, sekarang coba kita ngerekam layar pakai facecam Biar kalian ngerti kan Nih, caranya kalian pergi ke Ini dulu, record near Boom Kalau komentari, berarti kalian hanya mengomentari video Kemudian kita ke galeri Karena kita ingin mengambil sumber videonya Habis itu, anggaplah kita ingin merekam layar ini Boom Lihat tuh Bisa ya Kalian tonton dulu sampai habis Karena nanti ada aplikasi yang lebih baik Terbaik guys Nah, habis itu Fitur ini Menu ini Untuk memindahkan kamera Tuh Facecam Untuk memindahkan facecam Jadi bisa pindah-pindah Aku ingin misalnya disini Kemudian Kalau yang ini Ini untuk memperbesar kecil Kameranya Tuh Kamera facecam Saya pakai yang kecil aja Udah Langsung kita rekam aja guys Karena nanti bisa kita rubah-rubah Sebelum ekspor Kita rekam Boom Nunggu 3 detik Nah Itu Oke Habis itu kita selesai Nah Disini kita bisa masih Ngedit-ngedit Mindah-mindah Jadi sebelum ekspor Entar guys Ini kok malah Nah Jadi sebelum ekspor Kita itu masih bisa Ngedit-ngedit Kita masih bisa Ngedit-ngedit ya Sebelum ekspor Mindah-mindah Besaring kamera Juga masih bisa Jadi ada kemungkinan Kalian untuk merevisi Kalau udah Kalian langsung aja Diimpor gini Impor ya Boom Impor Yups Kemudian habis itu Oh Ternyata ada iklan guys Ini memang ada kelebihan Dan kekurangan Kalau dia masih mencari iklan Nanti saya akan kasih tau Aplikasi yang gak ada iklan sama sekali Dan gratis Kemudian ini galeri Tuh Simpan di galeri Udah Habis itu kita cek galerinya Boom Nah ini Ini hasil yang tadi ya Kita setelnya coba Next Aplikasi yang berikutnya Yaitu Screen recorder Boom Nah Ini memang Perbayar guys Tapi Nah dia ini Bisa dipindah-pindah Misalnya Fitur ini Untuk settingan HD Tuh Kemudian ini Untuk mode Ngatur layarnya Bisa landscape Bisa portrait Jadi saya ngeliat Ini bagus sih Kalau dari segi penampilan Dan settingannya Bisa Merubah landscape Kemudian portrait Otomatis Gak usah ribet-ribet Kita export Ternyata Ada watermarknya Jadi perbayar Tapi tenang guys Bisa kita akalin Setelah kita export Misalnya Kita export Nanti bisa kita cut Watermarknya Pake apa Pake aplikasi Pihak Aplikasi pihak ketiga lagi Yaitu Misalnya Capcut Gitu kan Udah kita save aja Di penyimpanan Save di galeri Simpan video Nah habis itu Kita bisa pake Capcut Susah banget Di iPhone Mencari aplikasi Screen recorder Yang tidak menggunakan Watermark Apalagi gratis Nah Ini kita potong aja Guys Jadi kita perlu Motong lagi Untuk menggunakan Aplikasi ini Tapi ya PRnya Cuma menghilangkan Watermark aja Gak banyak syarat Harus Apa namanya Tuh Udah hilang Watermarknya Jadi gak banyak Syarat Kayak aplikasi Sebelumnya Yang udah saya download Aduh malah buka game Gak Gak kayak Banyak syarat Harus Langganan dulu Baru bisa pake Udah aku download Udah aku install Ternyata Aku Rekam Ternyata Perbayar Wah Ini mengecewakan banget Lanjut Setelah itu Ini yang terbaik Dari off terbaik Ini adalah Screen recorder Ntar guys Saya ulang Ini namanya Screen recorder Screen recorder Ini dari Apa ya Ntar Pembuatnya dari Digo I-Ns Inch Saya sarankan Kalian silahkan Download aplikasi Aplikasi lainnya Buat mengapresiasi ya Buat mengapresiasi Pembuat aplikasinya Karena ini adalah Screen recorder killer Buat Aplikasi lain Yang sangat-sangat pelit Nih Kita buka Ini gratis Tis Gak ada iklan Resolusinya 10-80 Bisa FPS-nya 30 60 Bisa MBPS-nya Beatnya gak usah Banyak-banyak Lampat aja Kemudian kita disini ada Bisa facecam Bisa suara aja Bisa Reaction GIF Coba kita facecam Tapi disini kita gak bisa Nge-game ya Live streaming ya Kemudian Pilih dari video Kita misalnya Mau reaction video saya Saya pernah buat video Ini dia Kita reaction aja yuk 1 2 3 Ntar guys Ntar guys Kita langsung rekam Ntar 1 2 3 Wuh Apa itu Kita juga bisa Minda disini nih Wuh Nah Habis itu kita Down Dan kita simpan Ya guys ya Kita simpan Disini Memindahkan Apa namanya Facecam kita Cukup digeser Slat-slat Nah kalau udah Kita buka aja Hasilnya Kita tap Nih yang ada Notifikasi Apa itu Kita juga bisa Minda disini nih Tuh suaranya Bagus juga ya Kita langsung aja Pilih share Pilih share Kemudian Simpan video Ke iphone Ingat ini Kalau belum kalian Simpan video ke iphone Gak ada di galeri Kalian simpan video Ke iphone Boom Habis itu Cek nih Tuh Kita cek ya Videonya Ini hasilnya tadi Kita lihat Terus berikutnya Yang keberapa Yang kelima ya Karena yang pertama Tadi rekaman Bawaan iphone Yang kelima adalah Screen recorder Yang kayak gini guys Ini bagus guys Bisa Bisa live streaming game Tapi syaratnya Kita harus Perbayar dulu Tapi kalian bisa Streaming game Misalnya Settingannya disini Tuh Orientasi Perekaman Bisa atur Atur disini Tapi perbayar Kayaknya Kalian Kalau udah Udah denger Screen recorder Yang ini Udah cukup ya Kemudian Screen recorder Ini juga Perbayar guys Tapi bagus Kalian bisa Live streaming disini Kalau misalnya Kalian mau Live streaming game Facecam Ya kalian Gunain aja Ini Tapi dia Perbayar ya Memang kita Pertama bisa Menggunakan Misalnya Pakai camera roll Kita gunain Misalnya Kita gunain Tapi setelah Kita record Ini juga Bisa dipindah-pindah Dan bisa Dikecilin Ups Mana mengecilin Oh gak bisa Dikecilin Kita record Kita record Kemudian Kita matiin Ketika mau Diexport Dishave Dia butuh Perbayar Tapi Per 14 Harinya Murah kok F-retire nya 14 hari Per minggu nya Murah 19 ribu Silahkan deh Kalian Kalau mau Maka Ini Perbayar Tapi ya Nah kenapa Saya harus Review Yang ini juga Karena Kalau yang ini Tadi Ini gak bisa Streaming game Kalian gak bisa Streaming game Kita hanya bisa Facecam video Kemudian Tambahkan Suli Suara video Sama Kita Video Bisa Reaction Video GIF Jadi Kalau buat Reaction aja Bisa Tuh Gak ada Apa namanya Untuk Live streaming Gak ada Makanya Saya juga Memberikan Rekomendasi Kayak Screen recorder Yang Ini Buat Gratis Gak ada iklan Ini juga Gak ada iklan Ini juga Bagus Cuma Watermark aja Mungkin Kalau mau Streaming game Pakai Ini aja Screen recorder Cuma Kalian Harus Membuang Watermark Dengan Cara Membeli Aplikasinya Berapa Harganya Wah Mahal Ya Perpekan 49 Tapi Kalian Bisa Beli Di Aplikasi Orange Atau Yang Lain Biasanya Mereka Menjual Harga Murah Karena Mereka Belinya Borongan Untuk Banyak Tim Yaudah Guys Itu Aja Semoga Saja Kalian Terbantu Dengan Video Ini Jangan Lupa Subscribe Dan Like Channel Ponsek Kelas Saya Zaid Semoga Bermanfaat Dan Bye